Dua lebih butong seri tujuh dari sepuluh pendekar empat alis jilid tiga. Yap Soat melengos dan tidak mau memandangnya lagi, sorot matanya yang dingin tiba-tiba menampilkan rasa lelah. Dia memang sangat lelah, jiwa dan raga, tapi dia berkeras tidak mau berduduk, dia harus bertahan dalam keadaan sadar. Tapi Liu Xiaohang lantas berbaring di atas daun yang lunak dan memejamkan mata. Sesudah dia memejamkan mata, Yap Soat lantas melotot padanya, entah berapa lama lagi mendadak terbayang sesuatu yang sangat menakutkan. Sekuatnya dia menggigit bibir, sedapatnya ia mengatasi perasaannya, apa mau dikatakan lagi, tempat ini terlalu sunyi, bisa membuat gelas saking sunyinya, dan lebih celaka lagi adalah apa yang terpikir olehnya, urusan yang tidak dapat ditahan oleh setiap orang perempuan. Tiba-tiba ia memburu maju, ia mendepak lambung liuk Xiaohang, teriaknya dengan histeris, ku benci padamu, ku benci, Xiaohang membuka matu dan memandangnya dengan terkejut. Napas Yap Soat tampak terengah, matanya merah, mendadak ia menubruk ke bawah dan mencekik leher Xiaohang. Terpaksa Xiaohang menangkap tangan si nona, bila si dia mengerahkan tenaga, terpaksa ia pun melawan dengan lebih kuat. Dan begitulah kedua orang terus berguling di atas tanah berdaun yang lunak, mendadak Xiaohang mengetahui dirinya telah menindik di atas tubuh si dia. Napas Yap Soat semakin tersengal, tapi tubuh tambah lemas, dia sudah habis mengerahkan segenap tenaganya. Kemudian dia lantas tenang kembali, melepaskan segala rontaan dan perlawanannya. Waktu ia membuka matu dan memandang Liu Xiaohang, kelopak matanya sudah penuh dengan air mata. Jagat raya ini terasa sedemikian tenteram, sedemikian gelap, jarak di antara mereka sekarang terasa sedemikian dekat. Hati Liu Xiaohang mendadak ke lunak, segala siksa derita dan dendam kesumat terlupakan seluruhnya dalam sekejap ini. Air mata merembes dan membasai muka si dia yang putih-pucat, selagi Xiaohang hendak mengisapnya dengan bibir sendiri yang kering, pada saat itulah, di tengah desi rangin dari arah rawa sana sayut-sayut terbawa suara nyanyian orang. Nyanyian yang memilukan dan dapat mengingatkan orang kepada berbagai siksa derita dan dendam. Kesumat! Apakah dia desi siap soat? Napasnya serasa berhenti. Rasanya betul dia, mungkin dia tahu akan kedatangan kita dan minta kita ke sana. Xiaohang berbangkit tanpa bicara, lalu ditariknya tangan yap soat. Serupa orang yang menarik keluar seorang yang hampir mati karam. Dalam perasaannya, orang yang hampir mati tenggelam ini bukan yap soat melainkan dirinya sendiri. Kecuali lumpur, ada apa lagi di tempat yang disebut rawa? Daun rontok dan kerumput berbisa yang membusuk, batu padas yang rontok dan terbenam di situ, macam-macam serangga dan ular berbisa, nyamuk pengisap darah yang jahat dan semut. Di rawa-rawa yang terdapat macam-macam keandahan ini bahkan dapat kau temukan beribu jenis benda yang aneh dan jarang terlihat, bahkan hampir setiap sesuatu pasti memuakan orang. Akan tetapi dipandang dalam kegelapan, rawa yang memuakan ini tiba-tiba berubah menjadi semacam keindahan yang sukar dijelaskan, kecuali bau busuk yang sukar ditutupi oleh kegelapan itu, keindahannya hampir menyerupai sebuah danau yang tenang dan misterius. Suara nyanyian yang memilukan tadi sudah berhenti, Xiaohang juga tidak melangkah ke depan lagi. Terpaksa dia berhenti, sebab baru saja sebelah kakinya menginjak lumpur, hampir saja seluruh orangnya terisap ke dalam. Serupa kejahatan saja, rawa-rawa juga ada semacam daya tarik yang jahat, sekali kejeblos, tentu akan ambles seluruhnya. Muka Yap Soat tambah pucat, katanya, kau bilang selama sekian tahun dia sembunyi di sini Xiaohang mengangguk. Kera bagaimana dia dapat hidup di tempat seperti ini tanya Yap Soat. Sebab dia tidak mau mati, suara Xiaohang membawa rasa berduka, bila seorang benar-benar ingin hidup, betapa besarnya penderitaan pasti dapat ditahannya, ucapan yang sederhana, tapi mengandung makna yang ruwet dan dalam, hanya orang yang sudah kenyang asam garamnya siksa derita dapat memahaminya. Dalam kegelapan tiba-tiba ada orang berucap dengan menyesal, ucapanmu mamang tidak salah, tapi perbuatanmu keliru, tidak seharusnya kau bawa orang ke sini, suara yang serak basah itu tidak asing bagi Liok Xiaohang. Tapi tangan Yap Soat terasa dingin. Sambil mengenggam tangan si nona, Xiaohang berkata, dia bukan orang lain, tapi anakmu, lawan tidak kelihatan, juga tidak terdengar jawabannya, Xiaohang berseru pula menghadap ke rawa yang gelap sana, meski engkau tidak mau anakmu melihat dirimu, tapi sedikitnya kau harus melihatnya, dia sudah dewasa, bukankah dia masih seru pada hulu, suka sembunyi sendirian di dalam kamar yang gelap sehingga orang lain sukar menemukan dia, terdengar suara si bayangan memotong ucapannya. Hal ini merupakan rahasia pribadi Yap Soat, pembawaannya memang memiliki sepasang metu yang dapat memandang sesuatu dalam kegelapan. Makanya dia suka sembunyi di tempat gelap, sebab ia tahu orang lain tidak dapat melihatnya, sebaliknya dia dapat melihat orang lain. Orang yang tahu rahasia pribadinya ini tidak banyak, seketika tubuhnya gemetar. Sudah dapat kau terkasi apa? dia tanya Xiaohang. Yap Soat mengangguk, mendadak ia berteriak, jika tidak kau perlihatkan dirimu kepadaku, biarlah aku mati di sini saja. Keadaan kembali sunyi, akhirnya dalam kegelapan muncul segulung bayangan hitam, bentuknya aneh, serupa rumah kapal, bukan saja mengembang di atas rawa, bahkan dapat bergerak. Kau ingin melihatku? Tanya orang itu. Ya ing sekali, tegas jawaban Yap Soat. Liok Xiaohang, ujar orang itu, tidak seharusnya kau bawa dia ke sini, sungguh tidak pantas, si bayangan menghela nafas lagi, tidak ada orang lain yang dapat lebih memahami keangkuhan dan kebandelan puterinya daripada dia sendiri. Dapatku perlihatkan diriku kepadamu, tetapi kau pasti akan menyesal, sebab aku tidak lagi, betapapun engkau berubah, engkau tetap ayahku, dalam hatiku ayah tidak pernah berubah selamanya, engkau tetap lelaki yang paling cakep di dunia ini, lelaki yang paling baik terhadapku, rumah kapal yang mengambang itu semakin dekat, kira-kira dua tombak jaraknya segera Yap Soat melompat ke sana. Siau Hang tidak merintanginya, dapat dilihatnya di antara mereka ayah dan anak, pasti ada hubungan perasaan yang sangat terat dan mendalam. Tiba-tiba terkenang olehnya akan ayah bunda sendiri, teringat dirinya yang hidup sendiri kesepian selama ini. Mendadak suara jeritan membuyarkan lambunannya. Suara jeritan yang timbul dari rumah kapal, suara Yap Soat. Sementara itu rumah kapal yang mengambang itu perlahan lenyap-lahan, lagi dalam kegelapan. Tidak dapat kau bawa pergi dia teriak Siau Hang. Si bayangan tertawa, jika dia putriku, mengapa tidak boleh ku bawa dia pergi? Suara tertawanya penuh rasa mengejek dan keji. Dingin seluruh badan Siau Hang, tiba-tiba diketahuinya sesuatu yang menakutkan, teriaknya, kau bukan ayahnya. Ku tahu kau ini Giyok Su Kiam Kek Yap Leng Hong, tapi engkau bukan ayahnya, tergelak si bayangan, katanya, peduli aku apanya, yang jelas akanku bawa serta dia, kembali dan beritahukan kepada Lot Su Pacu, jika dia ingin orang, suruh dia datang sendiri kepadaku, makin jauh suara tertawanya, rumah kapal juga tidak tertampak lagi, rawa yang misterius kembali lagi sunyi dan gelap. Siau Hang berdiri termangu dalam kegelapan, selang sekian lama, tiba-tiba ia menghela nafas dan berucap, tidak perlu ku kembali untuk memberitahukan padamu, apa yang dikatakannya tentu sudah kau dengar dengan jelas, dia tidak bicara kepada diri sendiri, sesudah rumah kapal itu pergi jauh, segera diketahuinya Lot Su Pacu telah berada di belakangnya. Tidak perlu berpalingpun dia sudah tahu. Lot Su Pacu memang betul sudah datang, ia pun menghela nafas panjang, apa yang dikatakannya sudah ku dengar semuanya, tapi selalu ku pertahankan jarak cukup jauh denganmu, juga tidak mengganggu tindakanmu, ku tahu engkau seorang yang dapat pegang janji, kata Siau Hang. Apapula yang kau ketahui tanya Lot Su Pacu. Mendadak Siau Hang berpaling dan menatapnya, asoat bukan putri Yap Leng Hong, tapi putrimu, Lot Su Pacu tidak menyangkal, juga tidak membenarkan. Justru lantaran Yap Leng Hong mengetahui hal ini, makanya kau ingin membunuh dia, kata Siau Hang pula. Lot Su Pacu tertawa, tertawa sepet. Ucapnya tak ku sangka dia ternyata tidak mati, meski hidupnya terlebih menderita daripada mati, tapi dia sedisanya bertahan, sebab dia ingin menuntut balas, tapi dia tidak berani mencarimu, terpaksa menggunakan care ini agar kau yang mencari dia. Dia lebih hafal mengenai daerah ini, asoat dijadikan pula sandera, maka kesempatannya jauh lebih besar daripadamu. Lot Su Pacu mendengus, hektometer, mestinya ku kira engkau tidak mungkin tertipu, tidak taunya akhirnya kau tetap dapat diperalat orang, untung juga batas waktu perjanjian kita belum habis, kata Siau Hang. Memangnya care bagaimana dapat kau pergi? Meliuk kesana serupa belut menyusup di tengah lumpur aku dapat membual sebuah rakit, Lot Su Pacu termenung sejenak, katanya kemudian, rakit yang kau buat dapat muat dua orang, rakit yang dibuat dua orang bersama baru dapat memuat dua penumpang, Hah, tampaknya orang ini tidak pernah mau dirugikan, ucap Lot Su Pacu dengan tertawa. Maka kedua orang lantas bekerja keras, dalam sekejap saja belasan pohon sudah mereka tebang. Bukan ditebang dengan senjata, tapi ditebas dengan telapak tangan. Kau yang membersihkan ranting dan daun, aku akan mencari tali, kata Lot Su Pacu. Siau Hang menyengir, bekerja bersama orang semacam kau, ingin tidak rugi juga sukar, meski dia tahu tugas sendiri terlebih berat, terpaksa ia menurut, sebab ia juga tidak tahu kemana akan mencari tali. Lot Su Pacu juga tidak dapat mencari tali, baru saja Siau Hang berjongkok, kontan telapak tangan Lot Su Pacu menabas kuduknya, segera diarbah serupa pohon tumbang. Cuaca selam kelam, juga penuh kabut. Waktu Siau Hang siluman, dirasakan sudah berbaring di tempat tidur Liu Jing Jing yang besar itu. Tidak ada orang di dalam rumah, pada meja kecil di ujung tempat tidur ada sebotol arak, di bawah botol tertindih secara kertas yang tertulis, maaf, salah tangan dan melukai lehermu, syukur ada arak dapat sekedar menghilangkan rasa kagetmu, bila mendusin, silakan minum seadanya, sekitar lohor nanti akan ku datang lagi untuk omong-omong. Habis membaca surat singkat itu barulah dirasakan oleh Siau Hong lehernya kesakitan hingga menoleh saja sukar. Dengan sendirinya bukan Lot Su Pacu salah tangan memukulnya. Akan tetapi mengapa Lot Su Pacu perlu menyergapnya? Mengapa tidak membiarkannya pergi menolong Yap Soat? Apakah dibalik semua ini masih ada rahasia yang tidak boleh diketahui orang? Dia tidak mengerti, maka tidak dipikirkan lagi, ia angkat botol arak terus dituang ke dalam mulut. Sesudah isi setengah botol masuk perut, tiba-tiba di luar ada suara anjing menggonggong, semula cuma ada suara seekor anjing, mendadak berubah menjadi suara gonggong yang tujuh atau delapan ekor, baik anjing kecil, besar, jantan dan bertina, semuanya ada, ramai sekali suaranya. Di lembah pegunungan sunyi ini, dari mana datangnya anjing sebanyak ini? Tentu saja Siau Hong heran dan ingin tahu, baru saja ia membuka pintu, mau tak mau ia tercengang. Di luar tiada seekor anjing pun, yang ada cuma satu orang. Seorang berbaju hitam, kurus kering, muka pucat, tapi mace bersinar tajam. Siau Hong menghela nafas, tegurnya, sesungguhnya kau manusia atau anjing bukan manusia juga bukan anjing, sahut kian longkun, si jaka anjing. Kau ini barang apa? Tanya Siau Hong pula. Aku juga bukan barang, maka ku datang mencari dirimu, untuk apa mencariku kau terima suatu permintaanku dan akanku beritahukan dua kabar kepadamu. Kabar baik atau kabar buruk kian longkun tertawa, sesuatu yang keluar dari mululku. Masa ada kabar baik Siau Hong juga tertawa, mendadak tangannya bergerak, secepat kilat ia cepit hidung orang dengan dua jari. Kedua jari yang paling berharga di dunia persilatan, jari sakti yang paling terkenal dan tidak ada bandingannya. Pada hakikatnya kian longkun sama sekali tidak mampu mengelak, sekalipun tahu jelas kedua jari itu akan mencepit hidungnya tetap juga tidak sanggup menghindar. Dengan tersenyum Siau Hong berkata, konon hidung anjing pekadaya ciumnya, anjing yang tak berhidung, hidupnya pasti tidak enak, muka kian longkun tampak merah padam, napasnya sesat. Siau Hong lantas melepaskan jarinya dan berkata, nah, katakan dulu kabar yang kau bawa, kian longkun menghembuskan napas lega, lalu menjawab, kabar apa Siau Hong tertawa pula, mendadak secepat kilat tangannya bekerja lagi dan hidung orang kembali dicepitnya dengan dua jari. Dan kian longkun tetap tidak mampu mengelak. Kembali Siau Hong melepaskan jarinya, lalu bertanya pula dengan tersenyum, nah, kabar apa sekali ini terpaksa kian longkun bicara sejujurnya, sebab dapat ditarik kesimpulan, asalkan liuk Siau Hong turun tangan, setiap saat hidungnya pasti akan terjepit semudah kucing menerkam tikus. Ciyang kun hampir mati, yak cilik menghilang, inilah berita yang dikatakannya, memang berita buruk. Masa tidak ada yang tahu kemana perginya yak cilik? Tanya Siau Hong. Jika anjing saja tidak tahu, apalagi manusia, ujar kian longkun atau si jaka anjing dengan menyengir. Dan bagaimana dengan Ciyang kun? Ciyang kun sedang menunggu ajal, aku cukup tahu betapa berat seranganku. Jelas aku tidak hendak membinasakan dia, kecuali dirimu, masih ada orang lain, biarpun orang lain yang membunuhnya, tetap aku yang akan ditagih hutang, makanya supaya kau tahu aku bermaksud baik, hubungan Ciyang kun dengan Lop Su Pacu biasanya sangat erat, makanya aku pun perlu menerima permintaanmu, begitu aku cuma minta kau bawa diriku pada waktu kau hendak pergi, hanya ini saja tanya Siau Hong. Bagaimana hal ini adalah urusan kecil, tapi merupakan urusan besar bagiku, baik, ku terima, kata Siau Hong. Mendadak kian longkun berlutut dan menyembah tiga kali padanya, lalu menengadah dan menghela nafas lega, serunya, sayang aku tidak berekor, kalau ada, sedikitnya ekorku akan bergoyang sepuluh kali setiap kali melihat dirimu, di mana Ciyang kun menanti ajal dengan sendirinya di Ciyang kun hu, Istana Panglima, tutur kian longkun. Ciyang kun hu yang dimaksudkan di kelilingi hutan lebat, kian longkun sudah pergi, tapi di tengah hutan itu ada suara nafas orang serupa nafas anjing. Mending orang itu masih bisa bernafas, sedangkan nafas Ciyang kun sudah berhenti. Dengan nafas tengah seorang menunggangi tubuh Ciyang kun dan mencekik leharnya. Orang ini ternyata Toko Bi adanya. Siow Hang renem buru maju, sekali hantam Toko Bi dibikin mencelat. Wajah Ciyang kun tampak pucat, jantung masih berdetak, mata belum tertutup dan memandang Siow Hang dengan memohon belas kasehan, seperti ingin bicara apa-apa, biasanya sesuatu yang diucapkan seorang mendekati ajalnya kebanyakan adalah urusan penting dan rahasia. Sayang satu kata saja tak sanggup diucapkannya. Waktu liuk Siow Hang mendekatkan telinganya ke mulut orang, denyut jantung Ciyang kun sudah berhenti. Napas Toko Bi masih tersengal-sengal. Siow Hang menjamret leher bajunya dan membentak, kalian bermusuhan Toko Bi menggeleng. Apakah dia hendak membunuhmu Toko Bi tetap menggeleng? Habis mengapa hendak kau bunuh dia Toko Bi menatapnya dengan tajam, napasnya sudah tenang kembali, tiba-tiba ia balas bertanya, memangnya kau sangka aku benar-benar Toko Bi yang tidak kenal sanak dan tahu famili siapapun tidak menyangka dia akan bertanya demikian. Siow Hang juga tercengang, memangnya kau bukan Toko Bi. Toko Bi menghela napas, tiba-tiba ia mengucapkan kata-kata yang lebih mengejutkan, lepaskan celanaku Siow Hang balas menatapnya sampai sekian lamanya, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, selamanya aku tidak pernah membuka celana orang lelaki, tapi sekali ini harus dikecualikan, Toko Bi diketahui sudah kakek, tapi daging bagian pantatnya ternyata masih padat seperti anak muda. Adakah kau lihat uci-uci di situ dengan sendirinya Siow Hang melihatnya dengan jelas, uci-uci ini cukup besar dan dapat dipandang dari tempat jauh. Korek uci-uci itu dengan pisau ini, kata Toko Bi pula sambil menyodorkan sebilah pisau. Selama hidup Siow Hang entah bertapa banyak telah melakukan hal-hal yang aneh, tapi waktu menerima pisau itu, tidak urung ia merasa ragu setian lama, habis itu baru uci-uci itu dipotongnya. Darah mengalir, satu biji bola emas menerobos jatuh dari uci-uci yang terbelah itu. Potong bola emas itu, kata Toko Bi. Waktu pisau memotong baru diketahui bola emas ini terbuat dari lilin, di dalamnya terdapat sepotong kain kuning dan tertulis, San Putian, murid keempat ketua Butong Pei sekarang, atas perintah, menyamar dan berganti rupa untuk menyelidiki jejak murid murtad. Yang berkepentingan supaya maklum, di bawah tulisan ada cap kebesaran ketua Butong Pei dan tanda tangan Ciyok Chinjin, pejabat ketua. Inilah bekal bagiku dari pejabat ketua untuk membuktikan siapa diriku sebenarnya bila mana perlu, kata Toko Bi. Xiao Hang memandangnya dengan tercengang, akhirnya ia menghela nafas dan berkata, tampaknya engkau memang tidak mirip Toko Bi yang sebenarnya, sebelum masuk Butong Pei, semula aku murid Hoa Sikoh. Ilmu Ries keluarga Hoa termasur dan tiada bandingannya di dunia, tapi agar lebih aman ku masuk pula ke perguruan Toko Bi dan menjadi budak di sana, sedikitnya ku gunakan waktu sepuluh bulan untuk belajar menirukan gerak-gerik dan suaranya, setelah ku rasakan segala sesuatu cukup sempurna dan tiada setitik ciri pun, barulah ku tinggalkan sana, kau bunuh di atanya Xiao Hang. San Putian mengangguk, dengan sendirinya tidak ku biarkan orang lain menemukan seorang Toko Bi lagi, siapa murid murtad yang kau cari yang pertama ialah Giyoko, sekarang sudah kau temukan dia ya, semua juga berkat dirimu, Ciong Bukut juga mati di tanganmu, dia juga murid murtad Butong Pei, tutur San Putian. Tidak boleh ku biarkan dia hidup, gemerdep sinar mata Liok Xiao Hang, pada waktu mudanya bukankah Giyok Su Kiam Kek juga murid Butong Pei ya, dia dan Ciong Bukut sama-sama murid Butong dari keluarga swasta, keduanya sama dipecat oleh kakek guru kami, Bwe Chin Jin, Bwe Chin Jin adalah Su Heng Bok To Jin, mengetuai Butong Pei selama 17 tahun dan kemudian jabaran ketua diserahkan kepada Ciong Gan, pejabat ketua sekarang. Cukup lama kami mempelajari keadaan, tutur San Putian, kesimpulan kami akhirnya menganggap paling aman adalah menyamar sebagai Tokobi, cuma sehing, cuma sayang, rahasiamu dapat diketahui oleh Ciong Kuntukasyao Hong. San Putian tersenyum getir, semua orang mengira lukanya sangat parah, aku pun hampir tertipu, siapa tahu orang yang bersembunyi di rumah untuk merawat luka itu bukanlah dia, melainkan seorang lain, dia sendiri senantiasa mengintai diriku, care bagaimana dia mengetahui dirimu, dia memang sahabat lama Tokobi, banyak rahasia Tokobi masa lampau diketahuinya, sebaliknya aku tidak tahu. Aku terpancing oleh kata-katanya, terpaksa harus ku bunuh dia untuk menghapus saksi, mengapa kau beritahukan rahasia ini kepada ku tanya si Yau Hong. Keadaan cukup gawat, terpaksa ku beritahukan padamu, jawab San Putian. Jadi ku harap selain kau jaga rahasia bagiku, juga ku minta kau bantu diriku. Aku tidak dapat berdiam lagi di sini, harus pulang ke Butong selekasnya, dia menyengir, lalu berkata pula, dengan sendirinya ku tahu engkau bukan seorang yang suka menjual kawan. Dengan sendirinya ku tahu engkau tidak bergendakan dengan istri sebun Jui Soat. Hal itu tentu cuma alasan belaka dalam permainan sandiwara kalian untuk membongkar rahasia si Yui Eng San Cheng yang misterius ini. Kembali si Yau Hong menatapnya hingga lama, tiba-tiba ia menghela nafas panjang dan berkata, sayang, sungguh sayang, sayang apa tanya San Putian? Sayangkah salah lihat orang? Air muka San Putian berubah, teriaknya bengis, memangnya kau lupa siapa yang membawamu ke sini? Aku tidak lupa, jawab si Yau Hong dengan dingin, aku pun tidak lupa selama dua hari ini sudah tiga kali kau jebak diriku, kalau Lod Su Pacu tidak bertindak, tentu aku sudah mati di tanganmu, masa tidak dapat kau lihat semua itu sengaja ku lakukan agar tidak dicurigai mereka tidak? Aku tidak tahu, sahut si Yau Hong, San Putian menatapnya, katanya kemudian dengan gegetun, ai, baiklah, kau sangat baik, aku tidak baik, tidak baik sedikitpun, ujar si Yau Hong. Jika demikian kau harus mati di tengah bentakannya, mendadak San Putian menubruk maju, langsung dia menutup hian kihiat di dada liok si Yau Hong, jurus serangannya memang kufu asli Butong Pei, cepat lagi jitu. cuma sayang, waktu serangannya tiba, hiatu yang diarahnya sudah berganti tempat, liok si Yau Hong sudah bergeser ke samping. Tangan San Putian membalik, kembali ia melancarkan tiga kali serangan berantai, serangan kuat, gerakan cepat. Murid Siok Tojin memang hebat puji si Yau Hong dengan gegetun. Selesai ucapannya, beberapa kali serangan San Putian itu kembali mengenai tempat kosong. Betapa cepat dan menyerang selalu liok si Yau Hong terlebih cepat selangkah. Penggunaan dan gerak perubahan ilmu pukulan Butong Pei tampaknya tidak lebih sedikit pengetahuan liok si Yau Hong daripada lawannya. Manggada San Putian berhenti menyerang dan melotot, tanyanya, kau pun pernah berlatih ku Fubutong Pei si Yau Hong tertawa, aku tidak pernah belajar ku Fubutong, tapi banyak sahabatku orang Butong Pei. Sinar matu San Putian menampilkan secerca harapan pula, jika begitu, engkau lebih-lebih harus membantuku lari dari sini, cuma sayang, engkau bukan sahabatku, ujar si Yau Hong. Kau tolong diriku satu kali, mencelakai aku tiga kali, sekarang aku mengalah setian jurus seranganmu pula, utang-periutang kita sejak tadi sudah lunas, San Putian menjadi nekat. Baik, silakan turun tangan aku memang sudah siap turun tangan, begitu selesai ucapannya, serem tak ia pun menyerang, yang digunakan juga Kung Fu Bil Tong Pei, ilmu pukulan maupun caranya menutup. Baru saja San Putian mengegos ke samping, secepat kilat si Yau Hong memburu maju dan telapak tangannya tepat memotong pada pembuluh darah besar di bagian tengkutnya. Pada waktu roboh, San Putian sempat memandang liuk si Yau Hong dengan tercengang. Masa tidak kau ketahui aku mempunyai dua tangan ujar si Yau Hong dengan tertawa. Dengan sendirinya San Putian tahu, yang tidak diketahuinya adalah tangan seorang mengapa bisa bergerak secepat itu. Loh Tzu Pacu berduduk di kursinya yang longgar besar dan sudah tua itu, ia pandang liuk si Yau Hong, tampaknya sangat gembira. Kursi tua serupa sahabat lama saja, dapat membuat orang merasa enak dan gembira. Cuma sayang, si Yau Hong tetap tidak melihat jelas wajah asli Loh Tzu Pacu. San Putian menggelepak di depannya, tapi tidak dipandangnya barang sekejap, tampaknya perhatiannya terhadap liuk si Yau Hong jauh lebih besar daripada terhadap siapapun. Orang ini matematik musuh, agen Bu Tong Pei, tutur si Yau Hong. Mengapa tidak kau bunuh dia? Tanya Loh Tzu Pacu. Aku tidak berhak membunuh orang, juga tidak ingin membunuh orang, jawab si Yau Hong. Jika begitu harus kau bebaskan dia, bebaskan dia si Yau Hong melengat. Matematik musuh yang sesungguhnya sudah mati semua, tidak pernah ada agen rahasia musuh dapat hidup lebih tiga hari di sini, kata Loh Tzu Pacu. Masa dia bukan agen rahasia musuh dengan sendirinya dia agen rahasia, tapi bukan agen rahasia Bu Tong Pei. Melainkan matematiku, sekian tahun yang lalu sudah ku kirim dia ke Butong Pei sebagai agen rahasiaku. Si Yau Hong melengu. Loh Tzu Pacu tertawa gembira, apapun juga kau harus berterima kasih padanya, untuk apa aku berterima kasih padanya justru lantaran dia, maka dapatku percaya kau sepenuhnya, dia juga utusanmu untuk menguji diriku. Loh Tzu Pacu tertawa, ada sementara orang pembawaannya adalah agen rahasia, asalkan kau beri tugas agen rahasia padanya, pekerjaannya pasti takkan mengecewakan, dan orang ini pembawaannya adalah agen rahasia ya, dari ubun-ubun hingga ujung kaki, Si Yau Hong menghela nafas, sekali depaksan putian menjelat serupa bola. Loh Tzu Pacu juga menghela nafas, ucapnya, disinilah letak kejelekan menjadi agen rahasia, orang semacam ini serupa keledai saja, harus setiap saat siap menerima depakan orang, aku cuma mendepaknya sekali, ujat Si Yau Hong. Masih ada sebelah kakimu, hendak kau depak siapa tanya Loh Tzu Pacu. Depak diriku sendiri, masa kau pun agen rahasia aku bukan agen, aku cuma keledai, keledai dungu, ucap Si Yau Hong dengan gemas. Sebab aku ingin menolong putri orang dengan mati-matian, hasilnya adalah sekali pukulan yang tepat mengenai kuduku, padahal kau sendiri harus tahu, tidak nanti ku biarkan kau tolong dia, ucap Loh Tzu Pacu dengan gegetun. Aku tidak tahu, kata Si Yau Hong. Terawa itu di mana-mana terdapat perangkap yang bisa mematikan orang, juga ada pasir bergerak, sekali kejeblos, lenyaplah selamanya. Mana boleh ku biarkan kau menyerempet bahaya ke tempat begitu, mengapa tidak boleh sebab aku memerlukan tenagamu, kata Loh Tzu Pacu lebih lanjut. Ciyangkun dan Ciyangbetkut sudah mati, sekarang kau lah tangan kananku, jika aku kehilangan lagi tangan kanan, betapa besar rencana kerjaku juga akan gagal, maksudmu, mulai sekarang engkau tidak dapat kehilangan aku ya, jawab Loh Tzu Pacu tegas. Si Yau Hong tertawa. Pada waktu tertawa itulah tiba-tiba ia melayang maju serupa burung elang dan tangannya juga serupa cakar. Sasaran cengkeramannya adalah capinj yang dipakai Loh Tzu Pacu. Namun Loh Tzu Pacu tetap berduduk di atas kursi dengan tenang, sedang cengkeraman liok Si Yau Hong lantas mengenai tempat kosong. Padahal biarpun kelinci yang paling licin dan gesit juga sukar lolos dari cengkeraman elang ini, Ker, turun tangan liok Si Yau Hong jelas terlebih cepat dan ji itu daripada cengkeraman elang. Namun cengkeramannya mengenai tempat kosong, sebab Loh Tzu Pacu berikut kursinya mendadak meluncur ke samping, kursi besar itu seolah-olah lengket pada pantatnya dan dapat digeser kian kemari. Si Yau Hong menghela nafas, ia melayang turun, ia tahu sekali luput menyerang, serangan kedua terlebih sukar mengenai sasarannya. Kau ingin melihat diriku tanya Loh Tzu Pacu. Kau minta ku mati, sedikitnya harus kau perlihatkan dulu padaku sesungguhnya yang kau ini orang macam apa ucap Si Yau Hong dengan menyengir. Aku tidak sedap dipandang, kata Loh Tzu Pacu, aku pun tidak minta kau mati bagiku, bila mana usaha ini berhasil, kita akan sama-sama untung, jika gagal tanya Si Yau Hong. Biarpun kau mati juga tidak rugi apa-apa, ujar Loh Tzu Pacu dengan hambar. Engkau memang seorang mati, kau bangun Yau Leng San Ceng ini memang sengaja mencari orang untuk menyerempet bahaya. Bagaimu orang yang datang ke sini memangnya harus mati satu kali, apa alangannya jika mati sekali lagi orang mati satu kali, bisa jadi terlebih takut mati lagi Loh Tzu Pacu sependapat, tapi sembunyi di sini apa bedanya dengan mati Si Yau Hong menghela nafas, ia mengakui perbedaannya memang tidak banyak. Sorot metel Loh Tzu Pacu setajam semilu terpancar dari balik capingnya, tanyanya tiba-tiba, maukah kau berdiam selamanya di sini? Segera Si Yau Hong mengjeleng kepala. Kecuali kita berdua, di sini masih ada seorang tamu dan rasanya sudah pernah kau lihat. Coba katakan, apa yang kau lihat Si Yau Hong menyengir, rasanya aku tidak melihat apa-apa, dengan sendirinya tak dapat kau lihat, sebab tindak tanduk mereka sudah tergosok rata, tiada satupun yang menonjol sehingga tampaknya mereka adalah orang biasa saja, padahal tanya Si Yau Hong. Orang yang mampu datang ke sini pasti tergolong jago kelas tinggi, setiap orang pasti mempunyai sejarah sendiri yang gilang-gemilang. Serupa dirimu, mereka pun tidak mau kesepian, tiada seorang pun rela berdiam selama hidup di sini, mendadak suaranya bertambah lantang dan sangat gembira, dan kesempatan satu-satunya bagi semua orang untuk melihat sinar matahari dengan bebas adalah berhasilnya pekerjaan ini, sesungguhnya urusan apa akhirnya Si Yau Hong bertanya. Selekasnya kau akan tahu, selekasnya itu kapan ialah sekarang, baru habis ucapannya, terdengarlah suara genta bergema pula, Lot Su Pacu berbangkit, katanya dengan suara gembira, namun kita harus makan dulu, makan siang hari ini ku jaminin pasti sangat memuaskan seleramu, hidangan memang banyak, tapi aratnya sangat sedikit. Jelas Lot Su Pacu menghendaki pikiran setiap orang selalu dalam keadaan sadar. Akan tetapi ia sendiri justru menghabiskan satu piala penuh berisi anggur persi, malahan dituang penuh lagi. Untuk pertama kalinya Si Yau Hong melihat Lot Su Pacu minum arak. Diam-diam ia membatin, hari ini pasti hari bahagia baginya, mungkin sudah sangat lama dia menunggu datangnya hari ini, semua orang sama menunduk dan makan tanpa bicara, tapi semuanya makan sangat sedikit, kebanyakan juga tidak minum arak. Si Yau Hong sendiri minum lebih banyak, lalu diamat-amatinya orang-orang ini dengan pandangan gembira. Meski semua orang ini sama memakai jubah panjang janglonggar, tapi di dalam ruangan yang guram, ada beberapa orang di antaranya kelihatan terlebih menyolok. Seorang lelaki kekar berwajah penuh panu, sehabis minum dua cawan arak, panu pada mukanya lantas mencorong seperti matu uang. Seorang lagi bermuka merah dan berjenggot panjang, tampaknya mirip kuan kong di atas panggung. Seorang gendut, perut buncit. Seorang berwajah kering, serupa hakim pengadilan. Seorang nenek ompong tapi rakus makannya. Masih ada lagi beberapa kakek tinggi kurus dan sangat pendiam, yang menyolok mungkin adalah karena pendiamnya mereka. Kecuali Liu Jingjing, yang berusia paling muda adalah seorang pendek kecil serupa anak belasan tahun, bermuka bulat. Dan yang berusia paling tua adalah beberapa kakek pendiam itu. Liu Xiaohang berusaha menyelidik, ingin ditemukan asal-usul orang-orang ini dari ingatannya. Orang pertama yang mudah teringat adalah lelaki penuh panu itu, Kim Chi Paho Agui, Sima Ken Tutul. Perayawakan orang ini tinggi besar, arak yang diminumnya pasti tidak lebih sedikit daripada Liu Xiaohang, gerak-geriknya lamban, mukanya yang penuh panu membuatnya kelihatan agak lucu. Akan tetapi bila NG atau senjata rahasianya dihamburkan, orang pasti takkan merasa lucu lagi. Keluarga Hoa di daerah Kang Lam adalah ahli NG turun temurun dan sangat termasuhur di dunia Kangong. Hoa Gui ini adalah anak murid keturunan langsung keluarga Hoa. Malahan ada orang bilang kepandayan NG Hoa Gui sudah termasuk satu di antara ketiga ahli NG di seluruh dunia ini. Xiaohang coba memandangnya lagi, kelihatan tidak sedikit arak di tengahnya, namun gerak tangannya tetap sangat mantap. Lantas orang yang berwajah angker itu apakah bukan Tohti Sim, kepala seksi hukum pada gabungan 72 gerombolan bandit yang sangat ditakuti pada 20 tahun yang lalu? Dan nenek itu apakah bukan lutung betina dari Chin Nia Sieng Wan, dua lutung dari Bukit Sing? Konon lantaran berebut sebiji buah ajaib yang menurut cerita orang bisa membuat panjang umur dan awet muda, lalu dia tidak segan-segan menggorok leher lakinya sendiri, yaitu Senjiu Sieng Wan Lord Tai Sing, si lutung sakti bertangan suci. Dan siapakah beberapa kakek berbaju hitam yang pendiam itu? Juga si cebol yang bermuka bulat dan berkepala besar itu Xiaohang tidak sempat berpikir lagi, sebab diam-diam Liu Jingjing lagi menarik ujung bajunya dan mendesis, dimanakah binimu Xiaohang melengat, tapi segera ingat yang ditanyakan adalah Hiatling, jawabnya, kabarnya dia menghilang, apakah kau ingin tahu di mana dia tidak ingin? Jingjing mencibir, ia sengaja berolok, dasar lelaki, tidak ada lelaki yang berperasaan. Tapi justru ingin ku beritahukan padamu di mana dia, lalu dia tahan suaranya dengan lebih lirih dan mendesis, saat ini dia pasti berada di dalam air, mengapa bisa berada di dalam air? Dari mana kau tahu dia berada di dalam air? Tanya Xiaohang dengan heran. Sebab dia kabur dengan mencuri seperangkat baju menyelam dan sepasang cundrik, senjata di dalam air, milik orang, Xiaohang terkejut, ada dua hal yang membuatnya terkejut. Pertama adalah baju dan senjata yang biasa digunakan penyelam itu, alat itu juga dapat digunakan pada rawa-rawa. Apakah Hiatling pergi mencari kakaknya? Dari mana diketahuinya kejadian di rawa sana? Kedua baju menyelam dan cundrik adalah senjata air yang terkenal di dunia kangong, milik seorang tokoh yang sangat termashur, yaitu Huihai Tochuihoan, kepala pulau ikan terbang. Bukan cuma namanya terkenal, kemahirannya menyelam juga sangat hebat, ilmu pedangnya pun tidak lemah. Jika orang ini belum mati dan hadir di sini, selayaknya juga sangat menyolok. Akan tetapi Liu Xiaohang tidak menemukannya. Rupanya Liu Jingjing lagi menunggu reaksinya, maka tidak bicara lagi. Setelah berpikir, akhirnya Xiaohang bertanya, urusan ini diketahui lo tu pacu tidak, rasanya tidak ada sesuatu yang terjadi di sini tidak diketahui olehnya, ujar Jingjing. Apakah mungkin kepergian Yapling mencari kakaknya juga atas izin lo tu pacu? Jika tidak, dari mana ia tahu jejak Yap Soat? Xiaohang tidak bertanya lagi, sebab tiba-tiba diketahuinya ada seorang telah berada di belakang mereka tanpa suara. Waktu ia menoleh, tertampak sebuah wajah tanpa muka, itulah kauhun suci yang selama ini tidak pernah tampil di depan umum. Suasana dalam ruangan besar tambah hikmat, agaknya semua orang rada juri terhadap manusia yang tidak punya muka ini. Dia tidak berduduk, melainkan berdiri di belakang lo tu pacu dan tidak bergerak lagi. Pedang tergantung diinggangnya. Sarung pedang berbentuk antik, terdapat tujuh titik bekas bacokan golok, jelas pada tempat bekas itu tadinya terbingkai batu permata. Bukankah pedang ini Jik Sing Poh Kiam, pedang pusaka bintang tujuh, milik Butong Peh yang biasanya cuma dipakai oleh pejabat ketua sendiri. Pada saat itulah mendadak Hei Kikoat berdiri, lalu mengumumkan dengan suaranya yang lantang, operasi halilintar dimulai tiga. Rencana operasi halilintar dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama, menyerang dan memilih anggota peserta serta membagi tugas. Tahap kedua, menyamar dan berganti rupa serta turun gunung secara berkelompok. Tahap ketiga, berkumpul dan menunggu perintah, siap tempur. Tahap keempat barulah operasi total secara resmi. Apa yang dimulai sekarang baru tahap pertama, namun Kher berlangsungnya sudah cukup mendebarkan hati orang. Suasana dalam ruangan besar menjadi tegang, Lod Tsu Pacu sendiri berbangkit dan buka suara. Banyak orang di dunia ini sudah lama seharusnya mati, tapi tidak ada yang berani mengganggu-gugat mereka. Banyak urusan yang sudah lama harus dikerjakan, tapi tidak ada orang berani melakukannya. Maka sekarang tujuan kita adalah bertindak terhadap orang-orang itu dan menyelesaikan urusan itu. Tiba-tiba Syao Hang merasakan pembawaan orang ini memang seorang pemimpin, bukan saja tenang dan dingin, rapi perencanaannya, bahkan seorang ahli pidato, cukup beberapa patah kata saja sudah menjelaskan keseluruhan tujuan gerakan mereka ini. Gerakan kita serupa bunyi guntur dan sambaran kilat, maka kita beri nama operasi halilintar, suasana dalam ruangan besar menjadi sunyi, setiap orang sama menunggu pembicaraannya lebih lanjut. Cukup lama Lot Su Pacu berhenti bicara, serupa kesunyian sesaat sebelum tibanya hujan badai, seperti juga agar setiap orang sudah ada persiapan mental untuk mendengarkan bunyi geledek yang menggetar langit dan memecah bumi itu. Untuk pertama kali, yang hendak kita hadapi adalah tujuh orang, Lot Su Pacu berhenti lagi sejenak, lalu menguraikan nama ketujuh orang ini, Cio Gan dari Butong Pei, Tiko Hwesyo dari Syao Lim Pei, Ong Cap Tei dari Keipang, Cui Siang Hui di Sungai Yang Cei, Koh Hing Kong dari Ganteng San, Koh Tojin dari Pasan dan Si Matulang dari Cap Jilian Goan Bu, gabungan dua belas pelabuhan, suasana ruangan yang sangat sunyi kini tambah hening serupa kuburan, sampai suara nafas dan denyut jantung semua orang seakan berhenti juga. Walaupun sebelumnya Syao Hang sudah tahu yang hendak dilakukan Lot Su Pacu adalah suatu pekerjaan besar, tidak urung ia terkejut juga ketika mendengar nama-nama yang disebutnya itu. Selang agak lama barulah ada orang mulai mengusap keringat, ada yang minum arak, malahan ada satu dua orang yang menyusup ke kolong meja dan tumpah. Dengan suara terlebih tenang dan tegas Lot Su Pacu berucap pula, bila mana operasi kita ini sukses, selain pasti akan menggemparkan dunia dan disegani siapapun, terhadap para peserta juga akan besar manfaatnya, kembali dia berhenti, lalu menyambung lagi, sudah ku perhitungkan setiap bagian operasi ini secara mendetail, seharusnya tidak perlu disangsikan lagi akan suksesnya, cuma, segala apapun sukar terhindar dari hal-hal yang tak terduga, maka gerakan kali ini tentu juga tak terhindar dari bahaya, sebab itulah aku pun tidak memaksa setiap orang harus ikut, sorot matanya yang tajam menyapu pandang para hadirin dari balik capingnya itu, lalu serunya lagi dengan tegas, nah, siapa yang tidak mau ikut boleh silakan berdiri, pasti takkan ku paksa, suasana sunyi kembali, perlahan Lot Su Pacu berduduk dan menuang arak lagi, tanpa terasa Siow Hang juga pegang cawan araknya, baru diketahui dirinya juga ikut pegang, terbukti telapak tangan sendiri juga berkeringat dingin, sampai saat ini belum lagi ada seorang pun yang berdiri, tapi ada orang bertanya, yang tidak mau ikut apakah selanjutnya masih boleh tinggal di sini, boleh, terserah padamu ingin tinggal berapa lama di sini, pasti tidak ada yang keberatan, jawab Lot Su Pacu tegas, penanya itu ragu sejenak pula, akhirnya dia berdiri dengan perlahan, segera tertampaklah perutnya yang buncit, tiba-tiba Siow Hang teringat siapa orang ini 20 tahun yang lalu di dunia Kangow ada 4 tokoh ajaib, yang seorang maha gemuk, seorang maha kurus, seorang ik maha tinggi dan seorang lagi maha pendek, si maha gemuk serupa babi itu bernama Chu Pui, kalau dibaca secara terbalik menjadi Pui Chu, artinya babi gemuk, tapi bagi orang yang mengenalnya sama tahu dia bukan babi, sebaliknya seorang yang cerdik dan pintar, orang yang pernah bergebrak dengan dia lebih-lebih tidak berani memandangnya sebagai babi, sebab selain gerak-geriknya cepat dan lincah, bahkan Kher, turun tangannya juga keji tanpa kenal ampun. Kung Fu andalanya adalah permainan golok dengan berguling di tanah, semacam kung fu yang jarang terlihat. Siang Hang tahu ini pasti Chu Pui adanya. Tak tersangka olehnya orang pertama yang berdiri alah dia. Padahal Chu Pui pasti bukan seorang penakut. Sebabnya aku tidak pergi, dia beralasan, adalah karena aku kelewat gemuk, terlalu rennyolok, betapapun aku menyamar dan berganti rupa tetap akan dikenali orang, alasan memang masuk di akal. Bahkan Lotu Pacu juga harus mengakui kebenaran alasannya, tapi juga terasa sayang olehnya. Matelumlah, Kung Fu Chu Pui yang khas itu sebegitu jauh jarang ada tandingannya, jelas tenaga orang semacam ini sangat diperlukan Lotu Pacu. Akan tetapi ia hanya menghela nafas perlahan saja dan tidak memberi komentar. Jika ada seorang berani mendahului berdiri biasanya lantas ada orang kedua dan begitu seterusnya. Lotu Pacu tetap tenang dan dingin saja memandangi orang berdiri itu, sampai pada orang ketiga belas barulah air mukanya rada berubah. Wajah orang ini sangat biasa, tiada sesuatu yang istimewa, gerak-geriknya kaku, tingkahnya bodoh, tiada sesuatu yang menarik. Akan tetapi orang yang dapat menggerakan hati Lotu Pacu tentu bukan tokoh sembarangan. Kau pun tidak ikut tanya Lotu Pacu. Dengan wajah kaku tanpa sesuatu perasaan orang itu menjawab, kau bilang orang yang tidak mau pergi boleh berdiri, dan aku sudah berdiri sekarang, sebab apa engkau tidak ikut pergi? Tanya pula Lotu Pacu. Sebab baju menyelam dan senjata cundriku dicuri orang, jawab orang itu. Setelah mendengar jawaban ini, mau tak mau siyao hang juga melengat. Sungguh tidak tersangka olehnya orang yang ketolong-tololan ini adalah jago pedang lautan selatan yang terkenal, yang namanya hanya di bawah Petin Sengcu, yaitu Hui Ihto Chu Ihoan. Di daratan Petin Sengcu adalah jago pedang termasuhur, tapi di dalam air jelas dia bukan tandingan Ihoan. Dalam gerakan Lotu Pacu kali ini jelas juga sangat memerlukan seorang yang mahir berenang dan menyelam. Prak, mendadak cawan arak yang dipegang Lotu Pacu termas hancur. Pada saat itu juga mendadak terdengar suara jeritan ngeri, seorang yang berduduk di samping Tohtisim baru saja berdiri segera roboh dan mendekap di atas meja, sehingga mangkuk piring sama pecah berantakan. Lalu tertampak darah segar mengucur bercampur dengan arak yang membasai taplak meja. Sumpit yang dipegang Tohtisim tampak merah juga, tentu saja merah karena berlepotan darah. Kau bunuh dia tanya Ihoan sambil berpaling ke sana. Tohtisim mengaku, Ya, untuk pertama kali ini kubunuh orang dengan sumpit, mengapa kau bunuh dia tanya Ihoan pula. Sebab terlalu banyak rahasia yang diketahuinya, jika dia hidup, mungkin sekali kita yang akan mati, jawab Tohtisim dengan taacuh, dicometnya sepotong daging dengan sumpitnya yang berlepotan darah itu dan dimakan dengan nikmatnya tanpa berkedit. Lo Ajiu Buceng Tohtisim, si tangan ganas tanpa kenal ampun, dia memang seorang iblis yang membunuh orang tanpa berkedit. Ihoan masih menatapnya, ucapnya perlahan, betapa banyak rahasia yang diketahuinya juga telah ku ketahui, apakah aku pun akan kebunuhnya, sahut Tohtisim dengan dingin, dia tetap tidak berkedit, orang yang tidak mau ikut, seorang pun jangan harap akan keluar rumah ini dengan hidup. Air muka Ihoan berubah seketika. Belum lagi dia buka mulut, seorang telah mendahului berseru, jika Loh Tsepacu yang berkata demikian, terpaksa aku pasrah nasib, tapi kau tidak bersambung ucapannya, sebab dari samping tiba-tiba menyambar tiba setangkai sumpit dan tepat menembus telinga kirinya ke telinga kanan. Sumpit yang dipegang si nenek ompong sekarang tersisa sebatang saja, dia lagi bergumam dengan gegetun, wah, tampaknya terpaksa aku harus makan dengan memakai cakar, ia benar-benar lantas menggunakan tangannya mencomot sepotong angsyope ikut, tulang iga masak saus manis, terus digerogoti dengan dua biji giginya yang masih tersisa. Terdengar suara gemuruh, orang yang telinganya tertembus sumpit itu roboh dan membuat meja di depannya porak-poranda. Beberapa orang yang semula berdiri perlahan bermaksud duduk kembali. Tapi Tohtisim lantas menjengek, yang sudah berdiri dilarang duduk lagi, Cupuwi tidak tahan, teriaknya, ini, keputusan siapa? Keputusan kita bersama, jawab Tohtisim. Cupuwi tampak sangsi, akhirnya dia berkata dengan tertawa, sebenarnya bukan aku sengaja tidak mau ikut pergi, cuma sayang, aku terlalu gemuk, jika aku diharuskan ikut pergi, boleh juga asalkan badanku dapat digelas menjadi kurus seperti lajur nih, baik, gelas dia seru Tohtisim. Aku yang gelas dia serentak si cebol yang bermuka bulat dan berkepala besar itu melompat maju. Potongan orang ini sungguh sangat lucu, kepalanya sebesar gantang, tubuhnya justru pendek kecil, waktu berdiri menjadi mirip sebuah tomat tersunduk di atas sumpit yang ditegakkan.